Intro Aku pengen ngomong sama kamu Hai selamat datang Well 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 guys Eh Raffina Halo mas Hadir Selamat datang di kontenku Aku pengen ngomong sama kamu Ya kamu Ini aku nggak tahu ngomong itu Karena demi tim kreatif yang udah nyuruh bikin ini Aku pengen ngomong sama kamu Akhirnya aku ngomong nih Dan ini kita kedatangan tamu spesial Revina VT Disini banyak orang tapi semua udah swipe Swipe up Swipe kesehatan dong Pas tadi udah vaksin? Belum Karena aku habis kena covid jadi selama 3 bulan belum Kamu udah? Udah Vaksin apa? AstraZeneca Wuih Yang murah ya itu? Enggak Iya gak sih? Enggak ya Capikasinya lebih tinggi daripada Sinova Eh apa yang mendorong kamu pengen vaksin? Satu gratis Dua Kan sekarang lagi Apartemen lagi sering datangan banyak orang kan Ada mbak, ada karyawan, ada temen-temen Jadi Ganti-ganti enggak? Ganti-ganti enggak? Apanya? Yang datang? Enggak lah Gak lah Revina baik-baik Makasih ya udah datang Revina Makasih mas Zodid Aku sama Revina ini udah kenal lama banget loh Tak lihat di Surabaya awalnya sebelum Revina jadi seletgram Jadi aku yang sekenal Suwi Revina waktu itu masih SMA Open mic di medsburg ya Masih di medsburg Jadi masih kurus Iya masih susah dulu Makan itu sehari tiga kali Tapi nasi tok Zaman Mas Arief belum suci ya mas ya? Iya Tapi kamu dulu ada apa sih sama Arief? Kok bonceng-boncengan Jadi Revina ini sering dijemput Arief Alviansa Yang penyanyi files itu loh Penyanyi yang pernah viral yang sekarang udah tenggelam Kok lapo ibu? Kok bisa? Ya dulu kan sering nonton open mic Terus apa namanya Mas Arief Dulu amakmu? Iya Kok ayun? Terus disikat? Enggak, dideketin aja Diketin terus? Udah terus? Kamu cendulundasnya Tapi itu sempat ditembak waktu open mic di atas panggung Diterima waktu itu ya? Iya kan? Diterima tapi tiga hari kalau enggak diputus Langsung pas pulang kan diantarin pulang ke kosan Langsung aku putusin Hahahaha Hahahaha Arief Alviansa Sekarang gini loh Arief itu kayak gini deh Kalau artis gitu settingan kamu tuh lokal loh Waktu itu belum jadi apa-apa loh udah settingan loh Jadi kan Mas Arief bilang gini kan ada tiket nonton kan? Tiket nonton yang kita pertama kali Terus Mas Arief tuh bilang kalau kamu terima kamu ambil tiketnya Kalau enggak kamu buang tiketnya Terus itu tuh siapa ya? MC nya tuh masih Mas Dono sama Mas Angga Terus mereka kasih kode gitu kan? Terus aku kayak ya udah aku ambil Terus kan semuanya senang semua Terus Mas Arief tuh mikirnya beneran Pas nyampe ke kosan aku bilang Mas tadi tuh aku cuma terima biar lucu Terus tentu segera sih itu enggak diajak ngobrol lagi Berarti Arief baper coy Enggak diajak ngobrol Ya, wabriin, wabriin Tapi Arief sekarang jomblo loh Iya Ini info sih Kamu yang enggak mau enggak apa Hahahaha Ya harusnya enggak mau deh Apa sih? Cara ya Terus aku dulu mengikuti perkembangannya Sekarang kamu sering nulis ya di website, blog Dan tak lihat tuh produktif banget sampai 20-an dong Ehm... Itu nyomot karya siapa? Enggak ada Hahaha Translate Oh, translate ya? Dari luar negeri, bahasa Inggris Enggak, awalnya gimana aku sering nulis? Dari SMA kan aku ikut jurnalis gitu-gitu kan Terus waktu, kalau jurnalis kan harus ngomongin fakta gitu-gitu kan, capek Terus suka nulis-nulis tulisan sampah gitu, eh kebetulan banyak yang suka Itu udah dilanjutin dijual, duitin Sekarang laku? Laku Aku punya buku loh mas Berapa bukumu? Satu Masih satu Masih satu dilukai cowok? Enggak sih mas Look at me Oh ya 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 ya, kelihatannya dia yang lukai deh Jadi, itu ada tulisan dari korban-korbanku gitu? Enggak, biasa kan suka dicurhatin orang-orang kan? Terus aku rangkum,.. Terus aku tambah-tambahin, aku kurang-kurangin, terus jadi buku deh. Gitu. Kamu menerima curhat itu, kamu ngasih solusi atau, Aha, ini cuma bahan. Aha, ini cuma bahan. Nanti nggak ada yang curhat lagi lho. Tapi bahannya itu, kamu berarti bisa merasakan apa perasaan orang yang curhat itu ya? Bisa. Jadi makanya bisa dituliskan. Sorry, sorry. Aku baru ingat nih. Salah satu curhatan yang menurutmu mengenal. Sedih banget ya, apa ceritanya? Dipukulin sama cowoknya, terus udah bertahun-tahun pacaran udah dipukulin, diperetin, di eretin gitu duitnya. Apa jadi di eretinnya dimintain uang? Dimintain duit. Dimodusin duit. Selain badannya, duitnya. Harga diri semua. Terus hamil? Kalau malah disuruh aborsi gitu lah. Pedih. Aduh, itu habis-habisan ya. Siang banget. Tapi ceweknya masih mau. Sama cowoknya? Iya. Cinta itu luka ya? Iya, cinta itu luka. Gokil. Ayo beli bukunya. Iya, iya, iya beli ya. Iya, 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 iya. Itu tetangga sebelah, dantan-dantan. Gokil, kok enek ya kok yang ngunuyo. Terus kamu sekarang kok belajar masak itu kenapa? Dari dulu tuh semuanya suka masak. Suka masak, tapi kan enggak ada yang dimasakin. Terus sekarang sudah ada yang dimasakin, jadi masak terus. Ada yang dimasakin tuh pacar. Iya. Masak apa favoritnya deh? Penyaitan lele? Enggak. Enggak makan ikan. Enggak suka makan iga penyet, iga bakar, bakso, gitu-gitu. Oh, gitu. Eh, kamu belajar masak, eh, senang masak, yang sering kamu masakin apa? Yang kamu bawa? Ayam. Ayam? Ayam, ayam wupung, ayam rica-rica, ayam kamu kok harus nggak lupa. Eh, itu saya ngajarin apa? Hah? Ngajarin. Cookpad. Apa cookpadnya? Itu aplikasi resep-resep masakan. Terus kamu coba-coba. Iya. Terus setelah makan itu, cowok puas atau meninggal? Hahaha. Biasanya kan. Enak tau masakan aku. Enak tau. Oh enak, kayak serasa mau meninggal kan. Iya, kayak serasa mau meninggal. Apa yang mau nangis? Weh, mau nangis bareng cowoknya. Kita coba ngombe ini dulu yuk. Ini nanti ada stiker dari brand Oronamin bisa. Tokped, bisa Tokpedia. Ini masih banyak brand placement di sini-sini ya? Ini kuosong kok ini memang. Bisa. Untuk itu dibentukkan. Pupuk mungkin pusri. Bisa pupuk. Paku-paku payung. Di sini ada vitamin. Ini vitamin, mencegah. Puan-paku. Puan-paku. Puan. Wah tehnya enak, ini teh apa? Wah, belum di-eders. Gak usah. Dan Revina ini ternyata dia sarjana hukum. Lulus gak? Lulus, Mas. Serius? Lulus. Universitas apa? Ubaya. Serius lulus? Serius lulus? Empat tahun lagi? Wow. Keren, kan? Aku juga gak nyangka lulusan sarjana hukum jadi badet di Jakarta. Bukan badet, dong. Gak jadi apa? Questionable. Iya. Iya, enggak dong. Maka iya. Penulis loh, penulis. Habis ini jualan makanan di rombongan. Kamu senar masalah. Pernah. Gak, gak. Sukses dong masakannya. Kamu kok pernah didebatkan sebagai miss nyinyir? Komentar orang tamu ya. Ya waktu itu, waktu jadi miss nyinyir kan endosan banyak ya. Ya bapakku gak marah sih. Tapi sekarang kan udah gak mau nyinyir lagi, terus endosan turun ya. Udah mulai ditanyakan. Ini mau jadi apa? Oh iya iya. Oh iya iya. Kamu setelah gak jadi miss nyinyir, gak pengen jadi miss nyonyor? Gak, gak, gak ya? Menurutmu nyinyir itu bakat apa enggak? Kayaknya semua orang bisa nyinyir deh. Ya. Yang secantik aku gak ada. Oh iya. Oh iya. Wow, 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 wow. Dah, dah, dah. Iya sih, emang sih. Emang pantes Arief kamu tolak ya? Harief itu cocoknya pacaran sama kangkung. Siapa tau udah dingin sepulanya ya? Nyinyir. Terus sekarang, IGmu itu sekarang bikin baru apa? Enggak, masih yang lama. Masih yang lama ya? Masih yang lama. Diam-diam tak perhatikan toh, IGmu itu up tiga, up hutan terakhir itu kamu selalu menunjukkan. Kan punggungmu itu kenapa? Satu mah pasti nyari engagement ya, soalnya kan gampang untuk ngeliat, mempertunjukkan kemolekan tubuh gitu. Kan gampang nyari engagement. Betul, 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 betul. Untuk ngakulanan. Kayak gini loh kalo salah bang. Masih ya, maksudnya kan enak ya belan. Apa ya? Enggak, jadi sebenernya itu kan gaunnya itu diberi nadi aku kan. Awal itu foto gitu, terus eh banyak yang suka. Yaudah, upload lagi. Tapi kan komennya dibatas sih. Habis, semua cowok sange sama kumpulan aku. Aku takut. Aku takut. Masa takut? Kamu takutnya takut digerau apa? Dan aku lo masih isinya dick pic. Wow. Bagus dong. Jiji dong. Saya kan belum pernah dikirimi loh. Wow. Apa serik? Kamu melihat itu, kalo orang ngirim itu kamu block apa? Langsung block. Langsung block. Kamu ga pengen ngasih kesempatan ternyata dia ganteng? Enggak. Percuma. Ganteng. Misalkan dia tiba-tiba kaya gitu. Tapi tetap aja bisa. Itu gini jelek. Udah jelek terus kayak. Itu bagus tuh gimana? Emang nyala gitu? Atau gimana? Apa bisa keder-der? Gimana? Itu bagus nih apa? Ga enak. Menurutku itu menjijikan sih. Menjijikan ya? Kayak, how does it work? Kayak dateng ke DM-nya cewek-cewek terus ngasih dick pic gitu kan. Itu kan proposal. Siapa tau itu. Boleh dong menawarkan. Siapa tau. Wah, mas ini boleh. Jelai. Jelek ya tapi? Ga bagus ya? Itu lebih ke SDM sih ya. SDM-nya pasti orangnya Nora paling edan. Aku tuh sering lihat kamu speak up tentang kesehatan mental. Dan pola pikir. Menurutmu mentalku gimana? Coba kamu tes. Mungkin kamu punya indikator pertanyaan apa yang bisa menyatakan aku sehat atau enggak gitu. Eh, ga bisa. Soalnya kan aku bukan profesional. Enggak ya? Menurutmu yang mental sehat itu apa? Waduh, saya juga enggak sehat sih. Enggak apa-apa. Kita kan orang sakit kan enggak bisa tahu orang sakit lain. Iya sih. Iya dong. Kalau menurut aku orang sehat yang secara mental ya enggak merugikan diri sendiri ataupun orang lain sih. Itu doang. Iya. Step pertama itu dulu deh. Ya enggak merugikan diri sendiri, enggak merugikan orang lain. Enggak nyakitin diri sendiri juga enggak nyakitin orang lain. Step pertama dulu deh itu. Revina sekarang semakin bijak ya. Udah tua mas. Oh iya 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 iya. Eh, sebagai anak hukum PPKM Bu, apa menurutmu? Gimana pendapat? Gabarni ngomong. Ya udah, aku udah pernah kejarah TNU IT ya mas. Enggak mau yang kedua kali. Gak apa? Gak apa? Berarti yang apa ya, yang aman apa ya? Ya sebenernya sih kalo ngomongin PPKM pasti nggak adil untuk beberapa sektor kan. Ya. Untuk kelas menengah, untuk yang orang yang bisa WFH ya pasti oke-oke aja gitu. Tapi, buat orang-orang yang memang harus keluar rumah untuk yoli kerja, itu kan pasti nggak adil. Cuma di sisi lain, kalau misalkan memang tidak dibatasi, kapan selesainya? Pandemi ini kan? Berarti memang PPKM itu sebenarnya perlu ya? Perlu, tapi sistemnya harus dibenerin. Kalau lu memang mengusulkan PPKM ya kasih bantuan ke rakyat yang membutuhkan. Yang apa juga baru kehilangan om kan? Jadi udah mulai deket gitu loh, mulai dari yang temennya siapa, bapaknya siapa, bapaknya... Jadi beneran real gitu. Lumayan dong warisannya. Enggak, enggak kena. Enggak kena. Enggak kena. Kebetulan warisannya cukup toto ya, jadi kayak enggak kena. Terus mulai berpikir, wah benar-benar bahaya ya. Apalagi kan finansial sempat anjlok banget kan masalah pandemi ini. Tapi akhirnya mulai mungkin berpikir rezekiku adalah tidak pernah covid. Bisa temen-temenku udah semua, udah pernah. Mungkin rezekiku enggak kena covid. Amin. Semoga terus gitu. Ya berarti harus taat progress terus. Kita kan sama-sama punya tattoo nih. Arti tattoo ditahanmu apa? Enggak ada. Nah ini kayak rasi bintang. Iya tapi enggak ada artinya. Semua tattoo yang di badanku enggak ada artinya. Apa ini? Emang semua ada banyak? Ada. Ada tujuh. Ini hari spesial akan ditunjukkan sama Revenant. Ini ada tuh. Apa yang artinya? Jupiter. Oh Jupiter. Wah ini galaksi sih? Iya galaksi. Ini? Bintang-bintang gitu. Oh ini bintang-bintang. Ini satu terus. Terus ini another galaxy. Ini Phobos. Ini gambarnya kayak kamu bikin sendiri udah ini? Enggak digambarin mas. Gambarin. Tapi emang jelek aja. Enggak kayak tattoo biasa itu loh. Kenapa kamu pilih gambarnya lo biasa gak artistik? Ini Sirius. Rasi bintang kayak Disney Major. Arti? Apa itu? Bintang apa? Bintang paling terang di Galaxy Bima Sakti. Ini? Biar apa? Biar kamu seterang bintang itu? Enggak juga karena Sirius Black. Harry Potter. Oh, suka itu. Aku taunya Rasi Bintang itu Orion sih. Kayak roti soalnya. Mas itu mana berapa? Satu? Aku satu ini. Itu langsung gede ya? Iya langsung gede dan ini sakit banget bikin. Ini netizen, ini adalah tattoo hadiah Ciki ya. Bisa dihapus waktu-waktu. Rencana aku jualan ke Korea sih. Sontek putih sama. Aku mataku gak bikin Korea. Eh jauh-jauh klinik di Indonesia tuh udah bagus-bagus loh. Masa? Serius? Masuk dulu, endorse dulu. Ada ya? Endorse dulu. Baru disebutin. Bisa gak dia bikin kulit lebih putih? Putih terus bikin kayak operasi. Aku pengen operasi sih. Ada. Banyak. Dokter Tompi kan juga salah satu dokter operasi. Eh, hal mana ya Korea sama Indonesia kira-kira? Korea kayaknya lebih maaf karena ada PP-nya. Anda harus kesana. Ngidap berapa hari gitu-gitu kan. Betul. Tapi kualitas dokter Indonesia udah bagus banget kok. Terima kasih. Apakan. Kalau aku operasi, kira-kira meskipun ini badanku, sebagai teman kamu mendukung gak? Mendukung? Terserah. Mau diapain juga? Oke. Mau mancung terus ini. Meskipun merdu aku harus ganteng bro. Sedat lemak sih. Oh ini fitness ini. Kalau ini abis ini langsung set. Aku denger-denger Revina. Hubunganmu sama ibumu itu baik banget ya katanya. Itu gimana itu? Iya baik banget. Baik banget. Baik banget kan? Baik banget. Kenapa? Kalau baik banget itu kenapa? Kita tuh memang kayak man to be gitu ya. Apapun yang mamaku pikirkan itu sama persis apa yang aku pikirkan. Jadi cocok banget lah kita. Gak pernah cek-cok sama sekali. Kayak aku mau tato. Mamaku tuh kayak. Udah dari dulu mama pengen kamu punya tato. Terus mama tuh nunggu-nunggu kamu makin cek-cok sama gitu. Iya. Pokoknya hampir semua apapun yang aku lakukan mamaku tidak pernah tidak mendukung sih. Kayak dia tuh selalu jadi number one supporter aku. Merinding. Sebenarnya gimana sih? Apa? Beneran gak itu? Gossip itu? Gossip aku dan mamaku hubungannya sangat baik-baik saja. Ih, ngukat lagi. Baik banget, baik banget. Ya tapi pernah kamu ngukat di lain cerita atau di tulisanmu? Itu gak sih hubunganmu sama mamamu? Gak pernah. Belum pernah ya? Gak pernah. Aku sih kayak gini sih. Aku tuh gak pengen ngebagi hubungan aku sama mama. Kan karena romantis banget kan. Kita tuh hampir almost everyday kita ngobrol. Terus hampir tiap hari kita cek-cetan gitu. So sweet. Terus kamu kalau lutan dikasih kencutan kan. Iya. Kayak mir-mir sering kayak gitu sih. Tiap kali aku ulang tahun tuh ya minimal mama tuh datang ke Jakarta lah. Gitu. Jadi... Surga itu bener-bener ditelapak kaki ibu ya? Kayak... Sayang banget lah. Kayak... She is my hero. Wow. Bokil. Jadi kamu adalah seorang anak yang memuliakan ibu dan sama sekali sedikitpun tidak ada penyesalan lahir dari ibu itu? Gak ada. Kalau misalkan aku mati seribu kali, seribu kali hidup lagi. Aku tetep milih mama itu. Kau kira pangselin loh. Taduh! Terima kasih Remina. Thank you Remina udah datang. Baiklah. Dadah! Man itu huh bloody hoe udah dil regular tonight ya nak answer yada ke gemaakt! Hihius got to give you accurate! Huw! Haaah! Haaaah… ibigong 15 15 16 15 16 18 16 16 16 17 complet